Hai Hai sahabat Lugas TV jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like comment share and subscribe tanya petugasnya lengkap kemudian kenapa ada vaksinasi dan ada rapid betul itu kemarin se-15 yang baru itu di point protokol itu ada nomor satu A dan B nanti isinya adalah selama pelaksanaan hiburan Idul ada tidak boleh melakukan perjalanan keluar daerah kita di mana kalau ke sana berarti kemana keluar daerah kecuali kecuali di poin selanjutnya adalah yang kritikal dan esensial apa itu logistik dinas pemerintah pusat mau ngecek ke sana kemudian yang selanjutnya adalah keperluan mendesak orangtua sakit membawa jenazah kovid membawa orang-orang untuk berobat dan lain-lain itu baru boleh ya jadi dua hari ini sampai sini nanti pastinya tanggal 2 itu tidak boleh melaksanakan perjalanan keluar daerah dengan kecuali tadi saya minta nanti masing-masing perwira masing-masing yang menanggung jawab anggotanya dijelaskan sedetail-detail tidak banyak itu nggak sampai 10 lembar dibaca kemudian dilaksanakan saya minta itu sempat dipahami dari pusat ini silih berganti dan nomornya juga hampir-hampir sama jelas setelah ini sambil pemeriksaan misalnya lagi berhenti buka AC itu dibaca kita setelah paham baru kalau berdepan dengan orang kita tunjukkan akurat oke terima kasih mainkan disini Pak Kapolres mau tanya persyaratan nyebrang untuk Kepulauan Jawa itu seperti apa untuk di luara ini baik terima kasih malam ini saya Kapolresi Legon tentunya berserta sahabat saya GM, PSDP, teman-teman Satp OPP, TNI, Polri, Disub, semua unsur berada di pos penyekatan pelabuhan Merak melalui hukum Kapolresi Legon perlu kami sampaikan kepada masyarakat pengguna transportasi darat yang akan menyebrang ke Pulau Sumatera bahwa sudah ada surat edaran Satgas COVID-19 pusat yaitu surat edaran nomor 15 tahun 2021 isinya adalah pembatasan kegiatan masyarakat pada masa libur idulada tahun 2021 dalam esit tersebut berlakunya adalah tanggal 18 berarti hari ini sampai dengan nanti tanggal 25 Juli diatur di situ di poin protokol yaitu adalah membatasi pergerakan masyarakat untuk tidak keluar daerah tidak keluar daerah berarti tidak boleh keluar dari daerah masing-masing menuju daerah lain tidak boleh dari Cilegon ini menyebrang menuju Lampung kecuali satu sektor pekerjaan esensial dua sektor pekerjaan kritikal tiga kepentingan mendesak mendesak itu bisa pekerjaan bisa orang tua sakit meninggal mobil membawa jenazah COVID mobil membawa pasien COVID itu boleh boleh untuk melakukan perjalanan dalam negeri tetapi tetap harus dengan memperhatikan protokol kesehatan saya kira itu perlu dikita masyarakat karena pemerintah pusat selalu memberikan kepada kita instruksi terkait dengan kegiatan untuk menekan angka COVID-19 apalagi saat ini PPKM darurat ingat disampaikan untuk pelaksanakan PPKM darurat karena lonjakan cukup tinggi saya kira begitu bisa kami sampaikan pada titik pos penyekatan di merah ini logistik termasuk esensial dia akan jalan karena itu penting ya esensial tadi critical dan esensial harus dipahami masyarakat makanya tadi ada truk boleh lewat karena logistik terus kalau boleh tahu sampai tanggal berapa setelah idulata ini apakah masih berlaku atau bagaimana Pak? tadi sudah saya sampaikan ruang lingkup waktu berlakunya SJ tersebut tanggal 18 sampai dengan 25 Juli 18 sampai 25 Juli ya baik pembawannya Pak harapannya kepada masyarakat pembawannya? harapannya kepada masyarakat mari kita taati bersama apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat melalui Satgas COVID-19 semoga corona di negeri kita ini segera menurun segera menurun menurun dan menurun terus sehingga kita beraktifitas lagi bisa beraktifitas lagi seperti servia kala makasih Pak Sikir oke makasih penyeberangan ya ke arah luar jawa yang tidak urgensi silahkan diputar balik ya kalau dimengerti ya makasih untuk sementara belum bisa kami izinkan Pak ya kalau untuk audit dan lain-lain ini kan bukan perusahaan pemerintah Pak ya betul Pak ya jadi Bapak nanti boleh melintas lagi setelah tanggal 25 karena tanggal sekarang sampai 25 SE nomor 15 Satgas COVID-2021 selain perusahaan kritikal orang meninggal keperluan sakit logistik dan lain-lain untuk sementara tidak boleh melintas dulu Pak kalau logistiknya Bapak kan mengecek bukan bukan perjalanan membawa logistiknya begitu Pak ya hari ini Pak obat-obat pakai sebuah untuk dibantu lah Pak Bapak begini yang tadi Pak kalau tidak urgensi saya pakai kain saya paham tapi nanti Bapak di sana akan ada pemeriksaan lagi sama juga lebih jauh Bapak dikembalikannya dari Merak ke sini ya gitu Pak mohon izin ya kami kami pasti bantu tapi nanti di sana Bapak pasti kembalikan akan lebih jauh Bapak kembalikan setelah sampai Merak ya gitu Pak ya mohon izin Pak ya silahkan Pak hadiri atau kegiatan kembalikan di kampung ya jangan sampai bapak abis tahu sampai kemarin lebaran banyak yang curi-curi pada saat-saat ini angka menengat lagi ya silahkan ya Pak luar balik ya mohon maaf ya nanti sampai tangan ay mi aku ya 2 3 4 2 3 5 5 3 6 6 Terima kasih.